Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya, Praidno, dari channel Praidno Berbagi Channel Praidno Berbagi adalah wadah informasi mengenai pendidikan, terutama kurikulum merdeka Baik, Bapak, Ibu, Guru, semuanya Semoga selamat, sehat, malam, tetap semangat di dalam implementasi kurikulum merdeka ini Baik, Bapak, Ibu, Guru, Bapak, Ibu, Guru yang pembelajar Yang mempunyai semangat untuk belajar Mari kita belajar bersama, mari kita kaji bersama ya Pada channel Praidno Berbagi ini adalah wadah untuk belajar bersama, sharing Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud lebih pintar Tetapi saya membagi apa yang saya dapatkan Baik, Bapak, Ibu, Guru, mari kita kaji ya Untuk modul proyek penguatan belajar Pancasila Fase B, SD kelas 4 Nah, pada video sebelumnya juga sudah di-upload mengenai modul proyek penguatan belajar Pancasila Pada fase fondasi untuk paut dan fase A untuk kelas 1 dan 2 Baik, pada video kali ini kita akan bahas bersama Kita kaji bersama seperti apa modul proyek penguatan profil belajar Pancasila Fase B, SD kelas 4 Yaitu Judulnya adalah Gaya Hidup Berkelanjutan Temanya itu Gaya Hidup Berkelanjutan Ini disusun oleh Bapak Muhammad Fajri ya Terima kasih Bapak telah membuatkan modul ajar Saya izin untuk share kepada rekan-rekan guru di seluruh Indonesia Baik Ini identitas ya Identitas penulisnya Nah, ini Bapak Muhammad Fajri MPD ya Fase B Untuk kelas 4 Temanya adalah Gaya Hidup Berkelanjutan Ya Identitas modul proyek Ya, ini Temanya adalah Gaya Hidup Berkelanjutan Judul proyek Cerdas dan literat Alokasi waktu 50 jam pelajaran per minggu Ya 50 jam pelajaran ya Silahkan dibagi Per minggu berapa jam pelajaran Tujuan fase Perkembangan Dengan stimulus Tayangan yang berhubungan dengan Hoax Siswa merancang proyek Pengembangan bagaimana Mengedukasi Dan mengkomunikasikan Cara Menangkal Hoax Secara komprehensif Dan holistik Dimensi profil Belajar Pancasila Adalah Bernalar kritis Elemen dimensi profil Belajar Pancasila Adalah memperoleh Dan memproses informasi Dan gagasan Sub-elemen 1A Mengajukan pertanyaan 1B Mengidentifikasi Mengklarifikasi Dan mengolah Informasi Dan gagasan Tujuan Dan Fase Perkembangan Yaitu Mengajukan pertanyaan Untuk Mengidentifikasi Suatu permasalahan Dan mengkonfirmasi Pemahaman terhadap Suatu permasalahan Mengenai dirinya Dan lingkungan Sekitarnya Mengumpulkan Mengklasifikasikan Membandingkan Dan memilih Informasi Dan gagasan Dari berbagai sumber Menjelaskan alasan Yang relevan Dalam penyelesaian Masalah Dan pengambilan Kebutusan Strategi Pengembangan Modul proyek Penguatan profil Belajar Pancasila Ini Yaitu Oleh Kepala sekolah Menganalisis Kesiapan Sekolah Kondisi Dan kebutuhan Pesta didik Lalu Pendidik Melakukan Asesmen Diagnostik Terhadap Kondisi Dan kebutuhan Pesta didik Kemudian Pendidik Dan Pesta didik Mengidentifikasi Tema Dan topik Yang akan Dibuat Proyek Pendidik Mengidentifikasi Dan menentukan Dimensi Profil Belajar Pancasila Yang dikembangkan Pendidik Merancang Dinis Teknik Dan Instrumen Asesmen Pendidik Menyusun Modul Proyek Berdasarkan Komponen Yang disarankan Pendidik Menentukan Komponen Esensial Didasarkan Kebutuhan Proyek Dan Pendidik Mengelaborasi Kegiatan Proyek Sesuai Dengan Komponen Esensial Yang dipilih Penggunaan Modul Lalu Terakhir Adalah Evaluasi Dan Pengembangan Modul Alur Alur Kegiatan Proyek Penguatan Profil Belajar Bansasila Ini adalah Pertama Perencanaan Alurnya Perencanaan Bagaimana Perencanaan Ini Satu Pendukung Sesuai Dengan Yang Akan Di Angkat Pelaksanaan Menyaksikan Tayangan Yang berhubungan Dengan Hoak Menjawab Dan Membahas Kumpulan Poin Pertanyaan Pemantik Mengulas Kembali Topik Yang Diangkat Secara Berkelompok Dan Merancang Proyek Tentang Bagaimana Menangkal Hoak Sesuai Topik Yang Diperoleh Pada Kelompok Masing-masing Kemudian Pelaporan Merancang Dokumen Laporan Kerja Sesuai Petunjuk Dan Alur Kerja Yang Dilakukan Mengulas Kembali Secara Komprehensif Dan Holistik Isi Laporan Tentang Bagaimana Menangkal Hoak Satu Pekan Alokasi Waktunya Perhari Empat Jam Selama Tiga Hari Soft Case Yaitu Membuat Pameran Karya Hasil Kerja Proyek Sesuai Tahapan Yang Telah Dilakukan Dua Hari Yaitu Pelaksanaan Dua Empat Jam Perhari Baik Nah Ini Cerdas Literat Fase Fase B Kelas Tema Kaya Hidup Berkelanjutan Judul Cerdas Dan Literat Dimensi Benalar Kritis Elemen Memperoleh Dan Memproses Informasi Dan Gagasan Sub-elemen Mengajukan Pertanyaan Mengidentifikasi Mengklarifikasi Dan Mengolah Informasi Dan Gagasan Target Pencapaian Mengajukan Pertanyaan Untuk Klarifikasi Dan Interprestasi Informasi Serta Mencari Tahu Penyebab Dan Konsekuensi Dari Informasi Tersebut Mengidentifikasi Mengklarifikasi Dan Menganalisis Informasi Yang Relevan Serta Memprioritaskan Beberapa Gagasan Tertentu Membuktikan Penalaran Dengan Berbagai Argumen Dalam Mengambil Suatu Kesimpulan Dan Keputusan Alokasi Waktu 50 Jam Belajaran Sarana Dan Prasarana Yaitu Referensi Terkait Hoak Jaringan Internet Tayangan Yang berhubungan Dengan Hoak Dan Contohnya Nah Deskripsi Proyek Ya Ini Bapak Ibu Ini Deskripsi Menceritakan Bagaimana Proyek Ini Dikembangkan Dengan Dimensi Benalar Kritis Dimana Siswa Diarahkan Bagaimana Cara Menangkal Dan Seperti Apa Berita Yang Hoak Nah Ini Pertanyaan Pemantiknya Di Diantaranya Bagaimana Memperoleh Informasi Penting Dan Benar Berbagai Sumber Terpercaya Bagaimana Menghindari Hoak Apa Yang Harus Dilakukan Jika Menemukan Informasi Tentang Hoak Apa Yang Harus Dilakukan Jika Terlanjur Menyebarkan Berita Hoak Nah Kemudian Alternatif Pertanyaan Pemantik Yang Lain Bagaimana Kita Dapat Memperoleh Sebuah Informasi Yang Benar Dan Dari Bersaya Bagaimana Cara Yang Dapat Kita Lakukan Ketika Menemukan Menghindari Informasi Hoak Tips Untuk Guru Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Guru Perlu Diberhatikan Persaratan Atau Kemampuan Prasarat Yang Harus Dikuas Siswa Lingkungan Sekolah Merupakan Salah Satu Tempat Melatih Dan Mengasah Nilai-nilai Pokok Penguatan Profil Belajar Pancasila Dalam Pelaksanaannya Tema Dan Subtema Guru Hendaknya Mengintergasikan 6 Dimensi Profil Belajar Pancasila Namun Disesuaikan Dengan Subtema Pilihan Dan Atau Beberapa Tanpa Memaksakan Keterkaitan Beberapa Hal Yang Dapat Guru Lakukan Kembali Membekali Diri Mengenai Pengetahuan Atas Isu Yang Berkaitan Dengan Kemampuan Penal Artritis Baik Bapak Ibu Ini File Ini Bisa Saya Bagikan Kepada Bapak Ibu Guru Tentunya Dengan Bapak Ibu Guru Menghargai Karya Orang Dan Melalui Channel Braino Berbagi Bapak Ibu Guru Menonton Sampai Selesai Lalu Subscribe Like Isi Komentarnya Yang Baik Untuk Mendukung Dan Menyemangati Channel Braino Berbagi Untuk Selalu Berbagi Ilmu Kepada Bapak Ibu Guru Sekalian Nah Ini Ini adalah Alur Kegiatan Proyeknya Bapak Ibu Guru Nanti Bisa Mempelajarinya Di Tahapannya Seperti Apa Deskripsi Kegiatannya Dan Referensi Pendukung Seperti Apa Nah Disini Bapak Ibu Guru Bisa Mempelajarinya Mengkajinya Dan Mencontoh Akhirnya Dapat Melaksanakan Apa Yang Menjadi Ketentuan Modul Proyek Ini Mungkin Sama Untuk Permasalahan Yang Dihadapi Di Sekolah Bapak Ibu Guru Dengan Rancangan Proyek Ini Nah Untuk Itu Silahkan Bapak Ibu Guru Kembangkan Dan Terapkan Sehingga Kita Benar Benar Melaksanakan Implementasi Kurikulum Itu Secara Sebenarnya Dan Bapak Ibu Guru Tidak Perlu Menunggu Nunggu Informasi Atau Apa Namanya Diklat Tetapi Apa Yang Sudah Diterima Apa Yang Sudah Diperoleh Dari Channel Prenu Berbagi Ini Bisa Diterapkan Sedikit Demi Sedikit Jadi Kita Berprinsip Kita Lakukan Sekarang Dari Sekarang Dan Untuk Dikembangkan Baik Bapak Ibu Ini Adalah Contoh Modul Ajar Atau Modul Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila Yang Ditampilkan Ini Baik Semoga Ini Bermanfaat Ini Silahkan Bapak Ibu Guru Kalau Sudah Mendapatkan File Ini Bisa Dikaji Disini Bila Pun Ada Yang Perlu Penjelasan Ataupun Pertanyaan Silahkan Pertanyakan Di Komentar Ya Bila Saya Bisa Menjawabnya Saya Akan Jawab Bila Belum Dan Saya Belum Memahami Maka Pertanyaan Itu Akan Saya Sampaikan Kepada Yang Ahlinya Baik Bapak Ibu Guru Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas Segala Perhatiannya Dan Sempat Kesempatan Sempatnya Waktu Untuk Menonton Video Channel Brenno Berbagi Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati